Intro Tapi nanti posisi Devi gak akan kayak gini. Posisi Devi akan lebih nyamping. Akan duduk perempuan. Intro Halo Rangka. Jae. Ini anaknya mau aku minta tolongin. Buat ngasih bunga nanti calon pasanganku. Minta izin sama ini mamanya boleh apa enggak. Soalnya ini mamanya beda-beda. Saat lantai sepedanya putus, saya memang panik. Tapi saya melanjutkan dengan menuntun sepeda itu. Nama saya Jaynal. 6 tahun yang lalu, saya memberanikan diri untuk meminta Devi menjadi kasih saya. Saat itu kami sedang menimba ilmu di kampus yang sama. Dan saat ini kami juga memiliki profesi yang sama yaitu sebagai perawat. Meskipun banyak kesamaan, cukup banyak liku-liku yang kami lewati saat berpacaran. Namun sosok Devi yang sederhana, dewasa, dan keibuan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada diri saya. Mungkin saya adalah sosok yang berbeda dengan Jaynal 6 tahun yang lalu. Namun saya masih Jaynal yang sama, yang ingin memperjuangkan Devi menjadi milik saya. Dan ini adalah perjuangan saya. Hari itu saya dan tim melamar melakukan survey venue di sebuah taman. Dan disitu saya juga berkenalan dengan pelamar kami di episode kali ini yang bernama Jaynal. Iya. Eh, halo. Jay. Selama kita kali ini. Jay, pake dengan Jay aja ya. Ya boleh. Jay. Nama pacar siapa? Devi. Devi, udah berapa lama pacaran? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Umur sekarang berapa? 28. Wow. Ketemu di mana sama Devi? Kampus. 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 Devi udah berapa tahun? 26 lah. Oke, beda 2 tahun. Apa yang lu bikin sayang banget sama Devi? Dia orangnya apa ya, keibuan mungkin ya. Dia pandai merawat, karena mungkin basicnya merawat juga. Sama-sama perawat nih Kak Temi. Kok kalian sama-sama perawat ya? Sama-sama perawat. Basicnya perawat mungkin jadi bisa merawat lah. Mungkin kedepannya jadi bisa mengayomi, jadi ibu rumah tangga yang baik. Amin. Waktu Mas nanya keyakinan saya untuk menikah dengan Devi, saya jawab saya yakin dan saya mengagumi sosok Devi. Konsep pelamaran kita mau kayak apa nih? Pokoknya intinya sih gini, kemarin itu Mas Jai tuh sempat cerita, katanya waktu gak pernah ngasih Mbak Devi bunga ya. Gak pernah. Tapi pas wisuda ngasih. Dan dia seneng banget. Nah Mbak Devi ini suka banget sama bunga nih Kak Temi. Jadi kita nanti mau bikin sepeda yang hiasannya tuh serba bunga gitu. Apa lagi hal-hal yang Devi suka selain bunga? Mungkin karena keibuan ya suka anak-anak. Oke, bunga anak-anak bisa tuh kita masukin nanti. Iya seru deh. Jadi kenapa? Nanti di tiap titik yang ada ngasih bunga itu gimana kok anak-anak aja kak yang ngasih? PR tuh kita cari anak kecil. Dan gak gampang loh melibatkan anak kecil dalam satu langkah. Saya setuju dengan konsep yang diberikan oleh Tim dan saya pikir itu akan menjadi momen yang sangat berkesan untuk dia. Oke, kalau latihan sekarang. Panas banget sih. Panas banget. Iya, besok kita lanjutin sambil ngejah sepeda sambil kita latihan. Oke, jadi pelamanan kali ini di Sentia Square Pump. Keesokan harinya saya kembali bertemu dengan Zainal di venue untuk menyiapkan beberapa hal. Salah satunya adalah mendekorasi sepeda sebagai kejutan untuk Devi. Kita udah nyediain sepeda yang buat lu hias nanti pada saat lu jemput Devi. Teman-teman udah nyiapin sebagian. Ini sepeda yang akan didesain sama Jay hari ini. Bunga-bunganya mana? Kita kasih sama Jay biar dia bereksplorasi dengan sepeda ini. Silahkan ekspektasi lu dengan sepeda ini dengan bunga-bunga seperti apa. Gue sama Tim kasih kebebasan untuk mendesain. Silahkan dimulai. Walaupun cuaca saat itu sangat panas, saya tetap bersemangat untuk menghias sepeda itu. Dan walaupun saya bukan orang yang kreatif, saya tetap berusaha semampu saya untuk mengerjakannya. Terima kasih. Lucu sih depannya nih. Full ya, full color. Tapi lu gimana membosennya nanti? Hah? Ini kok ngelit-ngelit, kenapa kan bisa jalan sepedanya. Oh iya, benar-benar. Nanti kan Devi diboncing kan? Iya. Jangan sampai mengganggu pergerakannya Devi juga. Tadi ini nggak masuk ke jari-jari juga. Udah gini aja. Yuk tolong bantu ya. Kapiin. Pokoknya bikin sekece mungkin. Kita tolong ya bang. Ini bunganya juga masih banyak. Terakhir main sepeda kapan? SMA ini. Waktu SMA? Berapa tahun kan sampai sekarang? 10 tahun. 10 tahun nggak main sepeda. Gue sengaja bawa sepeda, sebelum boncing gue. Siap. Oke. Anggap aja lagi boncing Devi hari ini. Oke. Oke. Tapi nanti posisi Devi nggak akan kayak gini. Posisi Devi akan lebih nyamping. Akan duduk perempuan. Halo Tante. Halo Tante. Jai. Ini anaknya mau aku minta tolongin. Buat ngasih bunga nanti calon pasanganku. Minta izin sama ini mamanya boleh apa nggak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.